Intro Misteri hilangnya Aril Lucero terungkap, 21 penggawa Arema FC Ladoop Solo Tim Arema FC telah bertolak ke Solo untuk persiapan kembali melanjutkan kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 yang akan memasuki pekan 31 Tim Singo Edan bakal bersuah dengan PSS Sleman dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Senin, tanggal 15 April 2024, nanti Penggawa Singo Edan meninggalkan Bumi Arema, Sabtu, tanggal 13 April 2024, siang, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, rombongan bertolak menuju Solo Sebanyak 21 pemain dibawa dalam laga awai ke markas PSS, hampir seluruh pemain dibawa, karena saat ini anak asu Widodo Cahyono Putro tersebut hanya berkekuatan 23 pemain Hanya Aril Lucero yang tidak dibawa, dia cedera, ujar asisten Dr. Arema FC Sheah Alvin Daftar pemain yang dibawa adalah 3 penjaga gawang Julian Swazer, Teguh Amiruddin dan Diki Agung Setiawan Lalu barisan pemain belakang seperti Syaiful Anwar, Bagas Adi Nugroho, Alfarizi, Ahmad Maulana Sharif, Rifat Marasa Besi, Ahmad Figo, Bayu Aji hingga Julian Guevara Sementara di lini tengah mengandalkan Jayu Saryono, Samuel Balinsa, Muhammad Rafli dan Charles Rafael Mereka akan ditopang winjer seperti Dendi Santoso, Flabiola Soares, dan Ginanjar Wahyu Untuk lini depan, Charles Lokolingoy, Dedik Setiawan, dan Greg Nwokolo bakal jadi andalan menjebol gawang lawan Tiga pemain muda Arema FC ini bakal jadi buruan klub lain musim depan jika alami degradasi Jika sampai Arema terdegradasi, ada sejumlah pemain yang akan jadi buruan utama klub lain Karena si Ngoe dan saat ini memiliki beberapa pemain muda dan senior dengan kualitas mumpuni Seperti Ahmad Alfarizi, Dendi Santoso, Dedik Setiawan, Bagas Adi dan beberapa nama lainnya Mereka memperlihatkan performa apik musim ini Mereka adalah Arhan Fikri, Ahmad Maulana, dan Ginanjar Wahyu Berikut alasan ketiga nama itu bisa jadi buruan klub lain musim depan Pertama, Arhan Fikri Baru dua tahun di Arema, Arhan jadi salah satu pemain dengan nilai jual tinggi di masa mendatang Apalagi kini dia sering jadi pilihan utama di lini tengah Arema Skill individu dan kepercayaan dirinya yang tinggi membuat namanya musim ini makin melambung Jika Singoedan harus terdegradasi, ada kemungkinan Ahmad Maulana akan kembali ke klub lamanya, Persija Jika tidak ke Persija, sepertinya tidak sulit bagi Ahmad mendapatkan klub baru musim depan Mengingat musim ini dia mendapatkan kesempatan bermain dalam 24 pertandingan dan membuat 1 asis Selain itu, Ahmad selalu tampil dengan fighting spirit tinggi di atas lapangan Dan terakhir, Ginanjar Wahyu Statusnya sama seperti Ahmad Maulana, dia akan kembali ke Persija setelah peminjaman musim ini berakhir Musim ini, bermain dalam 16 pertandingan Kesempatan jadi starter lebih banyak didapatkannya bersama Arema Karena lebih sering turun sebagai winger, Ginanjar baru mencetak 1 gol saat ini Dengan performanya musim ini, Ginanjar bisa jadi buruan klub lain Apalagi usianya masih 20 tahun sehingga potensinya bisa lebih berkembang